Jaya mengungkap tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan modus penjualan falas. Dan atas perbuatannya, pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini terancam hukuman 8 tahun penjara. Sepasang suami istri, Liana dan George, ditangkap atas laporan dari beberapa korban yang ditipu hingga puluhan miliar rupiah. Modus tersangka ialah dengan bujuk rayu menawarkan dan menjual falas dengan mata uang asing ke penasabah sebelumnya. Alias gali lubang, tutup lubang. Misalnya dia membantu, misalnya dia banyak memberikan uang misalnya dari korban ada yang 5 miliar. Nah nanti kan karakter kirim ke luar negeri kebetulannya akan dolar atau uang asing. Nah nanti dari korban ini akan lebih memudahkan ya untuk mengirim barang ke luar negeri. Tapi kenyataannya bahwa korban ini tidak pernah menikmati apa yang dia, dia investkan di money changer ini ya. Diyata oleh tersangka ini uang yang diberikan oleh korban ini dikirim ke orang lain lagi. Ke orang lain lagi ya, ke orang lain lagi. Jadi korban ini merasa ditipu. Karena dengan bujuk rayu yang diberikan tersangka, dia menawarkan kepada korban ini, dia bisa membantu menukarkan uang. Polisi menyitas jumlah barang bukti diantaranya terdapat beberapa lembar bukti transaksi ke beberapa bank, mesin pencetak kertas, lembaran transfer rekening, salinan percakapan oleh WhatsApp, serta bukti rekening korban. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dikenakan pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP tentang tindak pidana perbankan. Dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun penjara dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Di Jakarta, Louis Ayu, Adwer Arlin Ayus melaporkan.